Halo semuanya, kembali lagi di channel HobiRakit. Masih bersama saya, Suris, dan ini adalah Unboxing Entry Grid 1x1 Unbuat No Gundam. Ini adalah Gundam ketiga dari lini Entry Grid yang saya buat videonya. Setelah sebelumnya, saya membuat video untuk Entry Grid RX782 Gundam dan Strike Gundam. Kit ini, seperti biasanya, saya dapatkan di Tokopedia, di toko yang bernama Redbox ya, dengan harga sekitar Rp. 165.000. Untuk link pembelian nanti saya taruh di kolom deskripsi seperti biasanya. Dan langsung saja kita bahas boxnya terlebih dahulu. Untuk ukurannya sendiri, ini lebih besar dari ukuran box RX782 Gundam maupun Strike Rhythm ya. Ini kurang lebih sama seperti ukuran box HG. Di bagian depan, box artnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada gambar dari Gundamnya ya, dengan poso seperti ini. Di belakangnya ini ada runner-runnernya ya, ini berjumlah 5. Terus di sini ada kelebihannya ya, seperti biasanya untuk Entry Grid. Tidak perlu lem, tidak perlu peralatan, dan tidak perlu dicat. Kemudian di bawahnya ini ada informasi dari Nu Gundamnya ya, kayak gini. ISFS, Lonto Bell Unit Amuluris Cosmise Mobile Suit for New Type, kayak gini. Terus ini ada ukuran-ukurannya dan senjatanya. Terus di bawahnya sini ada namanya ya, dalam bahasa Jepang. Dan kit ini diproduksi pada tahun ini, 2022. Oke, kemudian di sisi bawah kurang lebih seperti ini. Di sini ada jumlah runner-nya, yang berjumlah 5. Terus proses rakipnya, terus gambar action-nya kayak gini. Ini disertai informasi dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris ya, kayak gini. Kemudian di sisi kanan kurang lebih seperti ini. Seharusnya sama seperti di sisi kirinya, kayak gini. Sedangkan di sisi atas kurang lebih seperti ini ya. Di sini seharusnya ada gambar tampak depan belakang, namun tertutup oleh sticker importer ya, kayak gini ya. Terus ini ada informasi dari sticker ya, yang bisa ditempel di silt dan di bahu, kayak gini. Terus di sini ada tabel kayak gini, seperti biasanya ya. Terus ini boxnya tidak terlalu tebel ya, kayak gini. Dan untuk pembahasan boxnya kurang lebih seperti itu saja, langsung saja kita buka isinya. Di plastik yang pertama, di sini ada 3 buah runner ya, berwarna putih, abu-abu, rada gelap, terus berwarna hijau-tel kayak gini. Kemudian di plastik yang kedua, di sini ada 2 buah runner, berwarna hitam, putih, kuning, dan merah. Di sini ada satu yang lepas ya, sayang, tapi nggak masalah juga. Terus ada sticker kayak gini ya, yang bisa dipasang di silt dan bahu tadi, kayak gini. Dan yang terakhir tentu saja kertas petunjuk rakitnya, atau kertas manual, kayak gini. Terus di sini ada jumlah runner-nya, jumlah 5, kayak gini. Kemudian di sini ada halaman jumlah runner ya, kayak gini. Ada 5 tentu saja. Terus proses rakitnya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 halaman ya. Ini halaman terakhirnya. Terus di sini ada informasi kayak gini. Dan di sini ada informasi kayak gini ya, tentang new Gundam-nya kayaknya. Kayak gini. Terus kayak gini, dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris ya, kayak gini ya. Terus ini bisa di custom, menggunakan fin funnel dari HG new Gundam ya, kayak gini. Terus ini lini entry grid lainnya, seperti Doraemon, Conan, terus Kirby, RX782 Gundam, dan Strike Gundam. Kayak gini. Terus ini proses rakitnya kayaknya. Oh, proses melepas parts dari runner ya, kayak gini. Oke, untuk isinya kurang lebih seperti itu saja ya. Ini tidak terlalu banyak. Dan seharusnya untuk proses rakitnya juga tidak akan terlalu lama. Oke, seperti yang saya sempatkan di awal tadi, ini adalah video unboxing saja. Nanti kita akan bertemu lagi di video spillgrid dan video reviewnya. Oke, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Dislike juga tidak masalah. Serta jika ada pertanyaan, kritik, maupun saran, sampaikan saja di kolom komentar seperti biasanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.